Gunung Salak adalah salah satu gunung maut yang tak selalu ramah dengan pendaki. Saat mendaki gunung ini, ada saja pendaki yang bernasib malang, seperti tersesat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, mengalami hipotermia, jasad tidak dikenal yang menyisakan tulang belulang, dan tak jarang hilang tanpa jejak. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari bantu like dan subscribe agar jejak channel kami dapat ditemukan. Nama Gunung Salak di Jawa Barat sudah cukup populer di kalangan para pendaki. Gunung ini merupakan salah satu tujuan pendaki karena ketika sampai di puncak, rasa lelah mereka akan terbayar dengan keindahan alam di sekitarnya. Ada empat jalur pendakian Gunung Salak. Satu, jalur pendakian Pia Cangkuang, Cidahu. Jalur ini merupakan yang paling umum, terlebih banyak fasilitas di kawasannya, seperti perkemahan, pila, serta tempat peristirahatan. Jalur ini pun dikelola resmi oleh pihak Kemenang Nasional dengan bangunan sekretariat. Kondisi jalur ini boleh dibilang telah cukup baik. Para pendaki pun dapat langsung menuju puncak tanpa melewati kawasan kawah terlebih dahulu. Namun memasuki pintu hutan tropis yang lebat, cukup banyak percabangan jalan yang terkadang menyulitkan. Dua, jalur pendakian Curug Pilung, Giri Jaya. Jalur ini dahulunya merupakan jalur resmi, namun saat ini sudah tak terpakai lagi, karena sudah ada jalur Cidahu yang lebih representatif. Para pendaki dapat langsung menuju kawah puncak lewat jalur ini. 3. Jalur Pendakian Kuta Jaya, Cimelati Jalur Cimelati adalah jalur resmi di mana memang banyak terdapat tempat perkemahan di sana. Namun ini bukan jalur yang cukup ramai, seperti di Cidahu. Di jalur ini, para pendaki harus berjalan cukup jauh melewati area perkebunan sebelum memasuki pintu hutan. Jalur ini dilihat dari peta merupakan jalur terdekat menuju puncak, sehingga dipastikan sudut elevasi jalurnya cukup tinggi. 4. Jalur Natrabu, Pendakian Pasir Rengit Natrabu adalah pintu masuk pendakian Gunung Salak lewat desa Pasir Rengit sebagai akses utamanya. Jalur Natrabu, jalur ini mungkin adalah yang paling sulit dilihat dari banyaknya gedangan lumpur yang dalam. Sempitnya jalur, dan jika ingin menuju puncak, maka harus melewati kawah ratu terlebih dahulu. Namun hanya sedikit pencabangan dalam jalurnya yang mungkin dapat mencegah para pendaki dari bahaya tersasar. Selebihnya adalah jalur ilegal yang jarang diketahui. Jalur Cijeruk, Jalur Citaman, Jalur Curut Nangka, Jalur Curut Sewu adalah jalur ilegal. Februari 2009, tujuh orang pendaki gunung yang juga mahasiswa Universitas Yarsi sempat dinyatakan hilang. Mereka tersesat saat mereka mendaki melalui jalur Cimelati-Sukabumi. Setelah Tim Sar turun ke lapangan dan melakukan pencarian, akhirnya mereka ditemukan di hari keempat sejak dinyatakan hilang kontak. Januari 2010, rombongan pendaki dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta juga dinyatakan hilang kontak saat melakukan pendakian. Beruntung pendaki yang berjumlah enam orang itu berhasil ditemukan oleh Tim Sar sehari setelah dinyatakan hilang. Beratnya medan yang dilalui membuat Tim Sar sempat kesulitan mengevakuasi korban. Tim sempat dihadang tebing yang longsor. Februari 2012, Pajar Ar-Rahman, 19 tahun, tewas dalam pendakian ke Gunung Salak, mahasiswa Universitas Budiluhur Jakarta. Saat itu dia bersama 14 serkan-nya yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan dasar pencinta alam. Pajar meninggal dunia di sekitar Kampung Pajagan, Desa Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Meski kematian atau sebuah kejadian itu datangnya tidak bisa diprediksi, namun para pendaki Gunung Salak selalu diberi imbauan oleh para petugas Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk tidak mendaki di awal-awal tahun, terlebih di bulan Januari. Sebab di waktu-waktu itu cuaca di sekitar Gunung Salak sedang musim hujan. Tak hanya itu, para pendaki juga dihimbau melintasi trek yang aman dan resmi untuk meminimalisir sesuatu hal. 31 Desember 2007 Pendaki wanita berumur sekitar 30 tahun tanpa identitas ditemukan tewas di puncak Gunung Salak 1 dengan ketinggian 2.080 meter dari permukaan laut. Pendaki tak dikenal itu ditemukan oleh salah seorang pendaki lainnya yang akan menghabiskan Malang Tahun Baru di Gunung Salak pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dia langsung melaporkan penemuan pendaki Malang itu kepada petugas yang berada di pos penjagaan. Namun karena dari puncak Gunung Salak membutuhkan waktu selama 5 hingga 6 jam, penemu pendaki wanita itu baru bisa melaporkannya pada Senin sorenya. Selasa 1 Januari ini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 21 orang petugas timsar dari kepolisian dan petugas balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak melakukan evakuasi. Namun karena ada kabut tebal dan hujan, evakuasi pendaki Malang itu ditambuhkan dan petugas baru ke puncak Gunung pada selasa pagi 1 Januari 19.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat. Jenasa pun langsung dibawa ke pos penjagaan balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan tiba pada selasa malam sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat langsung dibawa ke PMI Bogor untuk diotopsi. Menurut keterangan, sebab kemuatan itu disebabkan kekurangan makanan karena tidak ada luka di bagian tubuh korban. Pendakiwannya itu mengenakan kaos berwarna biru putih dan coklat serta di tubuhnya juga dibalut jaket parasut. Juga mengenakan celana jean biru halas sendal jepit dan ransel berwarna putih. Diduga korban itu naik ke puncak Gunung Salak melalui jalur ilegal karena sejak lebaran Idul Fitri lalu, jalur pendakian Gunung Salak ditutup untuk umum. Jalur ilegal yang ada di Gunung Salak yang biasa dilewat para pendaki antara lain jalur Kuta Jaya yang hanya menempuh jarak sekitar 5-6 jam. Diduga korban menggunakan jalan pendakian tradisional lainnya yakni jalur Cijeruk, jalur Citaman, atau Curug Nangka. Tim dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak tengah melakukan penyusiran di puncak Gunung Salak karena khawatir ada pendaki lain yang bernasib sama terlebih jalur pendakian Gunung Salak ditutup untuk sementara. Tapi tetap saja ada yang menyelinap untuk mendaki. Di Gunung Salak tengah dilakukan perbaikan dan jalan-jalan tikus untuk pendakian ditutup, namun kedepannya pendaki hanya bisa melewati jalur resmi. Januari 2017 Ruslan, 54 tahun Pendaki Gunung Salak bersama rombongan dari pencinta alam YPS 45, Jakarta yang berjumlah 14 pria dewasa. Mereka masuk melalui jalur Cidahu pada Jumat 27 Januari 2017 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mereka hanya diizinkan berkemah biasa di camping ground karena saat ini khusus pendakian ke Gunung Salak sedang ditutup. Namun mereka nekat memaksakan diri masuk jalur pendakian. Tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat petugas menerima SMS minta bantuan evakuasi karena satu orang dalam keadaan kritis. Tim evakuasi mendapatkan korban sudah meninggal di tempat di HM 33 jalur puncak Gunung Salak. Pendaki Malang itu dievakuasi dari ketinggian sekitar 2.000 meter dari permukaan laut langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwani, Cibadak. Januari 2014 Helmy Dwi Aprianto, 19 tahun Aksiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Helmy Dwi tewas saat melakukan pendakian di Gunung Salak bersama 9 rekannya. Selasa 21 Januari 2014 mahasiswa semester 4 ini meragang nyawa di puncak Gunung. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya korban sempat menderita sakit. Diduga ia tidak kuat menahan udara dingin. Menurut teman dekat pendakian dilakukan sejak 15 Januari 2014 Helmy jatuh sakit saat berada di puncak Salak. Kondisi fisiknya terus memburuk karena cuaca ekstrim yang membuat udara sangat dingin. Helmy sempat koma saat masih di puncak Gunung pada selasa sore. Dia terlambat dibawa ke rumah sakit karena saat itu cuaca sedang ekstrim. Mereka sampai di kaki Gunung Salak menjelang malam. Para mahasiswa pencinta alam ini mendapat pertolongan warga sempat yang langsung membawa korban ke rumah sakit PMI Bogor. Pihak keluarga mendapat jenazah di bungkus sarung di tubuhnya dipenuhi lumpur dan rumput. Januari 2020 Survivor teridentifikasi atas nama Hidayat 30 tahun. Berdasarkan informasi hasil operasi SAR hari kedua dari kantor pencarian dan pertolongan Jakarta yang diterima redaksi hari Minggu 12 Januari 2020 menyebutkan posisi Survivor saat ditemukan pukul 1.40 waktu Indonesia Barat berada pada ketinggian 1.100 MDPL dan diduga cedera tulang belakang. Disebutkan pula Survivor mengalami cedera karena terpleset di jalur pendakian Gunung Salak. Proses evakuasi dimulai tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat ketika tim didrop ping tandu dan pahalsar medis tiba di lokasi kejadian menyusul tim evakuasi. Selanjutnya pukul 6.50 waktu Indonesia Barat Survivor di evakuasi dari lokasi kejadian menuju pos Sukamantri perjalanan ditempuh hampir 3.5 jam. Operasi ini melibatkan unsur SAR dan tim rescue Kansar Jakarta, Jagawana, Polmas Bogor, Squad PBI Jakarta, Medic Response Team, Mapala LSPR, dan warga Sukamantri. Pendakian jalur ilegal memang menantang maut lembah kematian di jurang-jurang Gunung Salak seakan meminta korban tahun demi tahun. Itulah kisah kematian di lembah Gunung Salak. Sampai bertemu lagi di kisah Jaya Guru Adventur lainnya. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan meninggalkan apapun kecuali gejak. Semboyan Abadi Salam Lestari Sampai bertemu lagi di kisah Jaya Guru Adventur.